Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Syukur Alhamdulillah Karena pada Sampai saat ini Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi Dan saya doakan Semoga anda semua selalu dalam keadaan yang sehat Selalu diberi Kelancaran, kemudahan, keberkahan Dan juga rizki yang perlu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Ya Berbincang masalah mantan Atau ngobrolin soal Mantan lagi ya Ada Enam hal yang Haram untuk anda Lakukan ketika kangen Atau rindu dengan Mantan Nah apa saja itu Langsung saja ya Enam hal itu adalah Yang pertama Minta balikan Nah Tidak perlu atau tidak peduli Seberapa besar Rasa kangen anda terhadap mantan Memintanya balikan Hanya akan merendahkan Hanya akan merendahkan harga diri anda Yang sering hubunginya Anda akan dicap Sebagai orang yang menyebalkan Dan juga sebagai pengganggu Maka dari itu Saya selalu katakan Kalau berurusan sama mantan Maka jangan membuatnya Menjadi risih Menjadi risih kepada anda Terus kemudian yang ketiga Mengajak mantan ketemuan Nah ini tidak boleh Mengajak mantan ketemuan itu dapat menyebabkan Penyakit hati Gangguan kejiwaan dan pertanda sulit menerima kenyataan karena putus Itu alasannya Kemudian yang keempat Menjelek-jelekkan mantan Ya sekalipun anda Mungkin memang pernah disakiti Bukan berarti anda itu berat Menjelek-jelekkan mantan Apalagi Kalau sekedarannya mempunyai niat untuk mencari perhatian Yang kelima Stalking sosmed mantan Nah ini hal yang paling banyak sekali dilakukan Sebagian besar Orang yang susah move on Pasti akan kepo dengan sosmed mantan Nah maka berhentilah untuk stalking sosial media Jika anda ingin sembuh dari sakit hati Nah selanjutnya yang terakhir yang keenam Yaitu menangisi mantan Menangisi mantan hanya akan menguras energi anda Lagipula seberapa patut sih dirinya untuk anda tangisi Ya kecuali kalau putusnya dulu itu memang karena kesalahan anda Maka anda patut atau pantas untuk menyesali perbuatan yang terdahulu itu Nah Enam hal inilah yang wajib untuk anda hindari Jika ingin terbebas dari rasa sakit hati ya Karena mantan terdahulu Namun kalau memang kamu sudah kegah ingin balikan sama dia karena serius Maka kamu bisa menggunakan sarana mustika putergiling Dan untuk informasi lebih lengkapnya silahkan hubungi kontak layanan yang sudah saya cantumkan pada deskripsi dan juga layar kaca video ini Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk anda Semoga bermanfaat dan juga menambah ilmu untuk anda Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di video ini Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih